Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya saya akan review Toyota Sienta tahun 2019 ini kilometernya sudah 85.000 lewat ya tapi kondisinya bisa kita lihat ya seperti ini jangan lupa subscribe channel ini buat teman-teman yang suka dan kita akan lanjutkan tayangan video ini saya berada di Poker ini sedang ada keperluan ya dari Bekasi dan saya sempat untuk membuat video tentang berita Sienta tahun 2019 ini untuk tampilan depannya seperti ini cukup modis atau kalau orang bilang agak feminimnya tapi modelnya ini saya yakin ini awet ya dari 2018 atau sebelumnya ya udah lama ya 2016 kalau nggak salah dan ini termasuk yang facelift ada penambahan maupun ada perbaikan di bagian index untuk udaranya dan ini adalah yang versi tertinggi yaitu tipe Q ya versi yang tertingginya yang televisinya hanya ada varian metik kemudian juga di translininya itu ada triptonik atau semuanya manualnya jadi teman-teman bisa menggunakan fitur triptoniknya itu misalnya untuk ya untuk ekselerasi aja atau mungkin untuk jalanan yang tidak rata naik turun juga bisa menggunakan triptonik keseluruhan bodinya seperti ini ya teman-teman ya ini kondisinya mulus ya tentunya ada gerisan sedikit-sedikit dari pemakaiannya dan untuk lapangnya bisa keliling dulu ya teman-temannya biar terlihat secara keseluruhan untuk body atau fisiknya nah itu ya untuk antena sudah menggunakan kemudian saya akan perlihatkan untuk velgnya ini menggunakan velg dari apa namanya R16 ya ini menggunakan R16 kemudian bannya menggunakan 195 55 ini saya kemarin habis ganti itu cuma memakai kan yang seri dari angkuk ini pen-spread dari testimoni pengguna untuk band dari angkuk ini komponnya lebih lembut jadi untuk pemakaian di jalan cukup senyap ini kondisinya baru ya belum lama ganti masih tebal ya untuk gripnya atau tembangan ini ya jadi velgnya menggunakan velg R16 tutun ya oke kemudian ini untuk yang di belakang ini masih rodanya atau banyak masih menggunakan redstone Ecopia dengan ukuran 195 55 R16 untuk kembangannya tuh masih ini cukup tebal ya ini ini indikatornya ya indikatornya itu masih tinggi ya sekitar kita milik untuk sisi kanan sisi kiri sama ya jadi untuk kanan kiri sama kondisinya oke jadi untuk fisiknya seperti itu kemudian untuk lampu saya besar ke lampu ya teman-teman ya lampu ini ada DRL ya DRL nya itu sepanjang jadi kalau malam ini nyala malam nyala kemudian lampu untuk lampu dekat dan lampu jauh ya kemudian untuk apa namanya sennya lampu sennya juga bagi kelihatan nggak ya Nah itu lampu sennya di ujung ini kelihatan ada warna golem yang orangnya lampu sennya disitu kemudian dibawah ada foglamp ini semuanya masih standar dari pabriknya kemudian itu grillnya grillnya itu kemarin habis diganti ya temen-temennya karena ada yang patah di sini ya ada sedikit accident disininya patah kemudian untuk beli list chrome-nya ini ternyata enggak ada jadi harus beli satu set sama bawahnya ya sama grillnya jadi barunya nah kemudian juga untuk yang seri Q ini dia beda di ini ya kan namanya gambar set kemudian yang kiri ada ininya set moldingnya ya atau apa namanya sesuai selesai nah kemudian dari baru itu tidak ada marketnya atau penahan rumpurnya jadi ini saya tambahin sendiri ya beli aftermarket ya khusus untuk sienta jadi kalau tipe Q bisa dipasang karena ketemu sama ini kalau tipe dibawah itu nanti kalau nggak ada ininya akan terlihat berlubang ya berlubang itu bedanya ya kondisi banyak sama ya kanan dan kirinya kemudian juga kemarin sini ada apa namanya ada yang renggang ya renggang kemudian saya renggang ke asuransi itu untuk beli ininya ternyata enggak ada jadi diganti satu set sampai ke sini ya jadi cover mirrornya yang kiri ini baru oke kemudian untuk yang saya lakukan lagi penambahan untuk chrome handle ini ya biar tampil lebih elegan saja sampai ke belakang dan sampai ke cover full tank oke nah untuk belakang ini lampunya lampu lat ya ini seperti bolam-lampu lat ini nah bolamnya yang ini ini bolam ini untuk lampu apa ini lampu mundurnya lampu mundur sama lampu senja nah dibawah itu baru lampu senjata dan ini tampilannya kalau malam ini nyala merah ya ini nyala merah nanti bisa dicari untuk video di bawah itu tidak apa-apa tidak ada apa-apa hanya ada emblem di sama tulisan senta kemudian saya tambahkan reflektornya kedua ya kanan-kiri untuk menambah safety atau keamanan dan ini ada kamera ya nah ini kamera aslinya sudah tidak fungsi ya putus ini jadi saya ganti after markupnya dari orca ya dari orstime orca dan di belakang ada rear apa namanya fairweaver dan ada ini untuk apa kabutnya cuman saya lepas kabarnya saya lepas karena biasanya yang ada untuk penghilang kabut ini defoping ya kalau nggak salah namanya defoping atau apa ya saya kurang paham nah biasanya kalau dipasang eh diaktifkan itu dalam jangka waktu lama itu biasanya karena ini kan kayak panas ya ada aliran listriknya itu biasanya nanti di sekitar sini itu kaca film itu akan sedikit mengelupas jadi dia akan jelek sekali akan saya putus karena jarang dipakai juga yang untuk iklim di Indonesia sih nggak terlalu putus sebenarnya saya lepas cuman nanti temen-temen bisa pasang juga karena mudah ya ada soket aja ini tampak lepas-lepasang ini biar awet jadi kaca filmnya nggak rusak ya nah itu oke kita akan lihat ke dalam dari depan dulu ya saya buka ini kelas ya ini kelas imobilizer jadi cukup kita kita kantongin kuncinya saya taruh dalam sehat nah yang penting ini ada kantong kita bisa di start stop kuncinya dari sini oke jadi ini untuk seri Q sudah ada di steering switch nya untuk menu menu yang untuk audio oke oke ya ini tampilannya saya akan hidupkan nah saya hidupkan ya tampilannya seperti ini tuh nanti apa indikator yang akan nyala nanti kalau mesin udah nyala dia akan mati nah gunanya ini ini untuk mengontrol ya di dashboard kalau saya pencet ntar harus on dulu ya nah ini udah oke saya on kan dulu nah dia baru start baru aktif nanti kita tutup saya nyalakan AC nya ya ini udah bisa auto climate ya bisa tinggal pencet kontrol ya bisa tinggal pencet auto aja setting temperatur di sini kalau mau manual tinggal di kipasnya mau berapa kipasnya untuk set up pintunya nah oke kita akan setting sedang nah itu setting display nya jadi berubah ya ini hanya di double view nya itu tampilannya berubah kita tinggal pilih mana yang kita suka aturannya dari sini kemudian untuk unitnya yang sudah saya ganti dengan Android Cuman ini Androidnya konek ke wifi yang jadi teman-teman kalau HP nya aktif di dukungan hotspot kemudian bisa aktifkan untuk Androidnya nah disini ada penstore nya juga ada ini ada YouTube nya juga ada cuman karena saya klikin hotspotnya YouTube nya defaultnya ke downloadnya nah tidak ada koneksi ini oke itu aja kemudian dibawah ada power outlet ya power outlet dari cigarette nya yang bisa buat kecas kemudian ini flashdisk yang untuk display atau media dari Androidnya jadi bisa MP4 MP3 dan lain banyak pengisian aja ini biasanya ditaruh di dalam hati yang saya keluarin ini kemudian eh termasuk keunggulan Sienta ini adalah dia punya cooler ya cooler box di sini itu kalau kita taruh AC nya kita nyalain tipasnya di sini kita buka nyala itu akan jadi dingin jadi kayak semi-gulkas di sini nah ini ada laci terbuka di sini kemudian di sini ada antar ya laci kecil kemudian di sini ada tempat gelas minuman dan ada speaker kanan diri selain dibawah juga ada ini ya kemudian di sini bisa untuk tempat kacamata kartu tol dan lain juga bisa ini bisa dimanfaatkan untuk kalau temen-temen mau bikin charger pakai flash atau USB bisa dikonek ke power bisa taruh di sini kemudian ini controller untuk kasa power window dan juga power untuk elektrik mirror kemudian di belakang sini nah ini untuk kontrol pintu geser sliding door kanan dan kiri ya bisa auto atau bikin manual juga bisa pakai ini nah itu ya di dashboard ya transmisi metik nanti ada transmisi untuk triptoniknya nah jadi dirinya dia bisa ada mode manual ada plus ada minus jadi ada kecepatan satu sampai dengan tujuh sampai tujuh ya jadi cukup halus untuk perpindahan transmisinya nah kemudian yang untuk mobil ini juga saya tambahkan armrest ya jadi karena tangan kita ini kan sebelah kiri jarang main persneleng ya karena jarang main persneleng kadangku tangan mau kemana nanti kasih sandaran sih ini bisa maju bisa mundur kemudian bisa bisa buka di sini bisa tempat naruh HP dan juga bisa untuk naruh barang-barang kecil sini ini warnanya good ya sesuai dengan warna dari interior pintunya dan kemudian untuk sopanya ini warnanya itu begini masih ori ya saya akan keluar di sini ada kaca di sini ada kaca kemudian ada tempat sisir ini ada untuk organisernya bisa diambil sih nanti oke kita akan keluarnya untuk belakangnya jok ada dua tapi bisa tiga ya ini ada headrest nya nanti saya pasang kemudian di atas ada untuk AC ini AC beneran ya bukan angin jadi dingin ya belakang gede banggunya karena banggunya saya ngumpetin di bawah jadi senta ini kalau kita lepas cop yang belakang itu bisa masuk ke bawah sini sini ada di bawah sini ini kita tarik nah ini banggunya tuh setiap kelihatan ngumpet jadi di belakang itu full untuk bisa naruh barang dan sebagainya ini cocok kalau keluar ke kecil ya nggak perlu bangku di belakang bisa dilipat dengan bapak oke untuk interiornya kemudian kalau ini sih headrest monitornya aslinya ada jadi nggak saya khawatir aslinya kalau mau dipasang tinggal lepas ini ini saya nggak lepas karena masih dipakai ya untuk jalan-jalan dan kemana-mana ini kondisinya cocok seperti ini semuanya masih otori tidak ada yang saya apa-apa kan saya tutup lagi ya ini sliding door nya bisa dari narik handle pintu atau juga dari kontrol dari tadi ya samping driver nah itu mobil senta tahun 2019 kemudian pajaknya itu terakhir saya bayar 4 jutaan ya 4 jutaan dan platnya nanti akan ganti ya karena sudah lima tahun jadi untuk pajaknya baru dibayar oke buat teman-teman yang tertarik dengan mobil ini nanti saya siapkan linknya di bawah silahkan kontak ini atas nama saya pribadi bukan atas nama orang lain nanti harganya kita bisa nipu dan silahkan menikmati nomor dana oke teman-teman demikian review sienta yang masih mulus ya ada sih aku harus beres dikit adanya nanti kalau teman-teman cek fisik nanti saya tunjukkan kekurangan dari mobil ini yang nggak saya kabut masih teman-teman yang sudah nonton video ini dan semoga ada manfaatnya bagi yang tertarik silahkan cek link di bawah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh